Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Seperti biasa sob kita mau review-review lagi Produk-produk terbaru dari Kawasaki Mungkin hari ini saya akan menyampaikan informasi Mengenai update terbaru dari W175KV Jadi ada muncul nih warna terbaru untuk model year 2023 Tapi sebelum kesana saya terlebih dahulu menyampaikan informasi Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya Untuk pembelian ZX25R Jadi untuk pembelian ZX25R itu Kita ada kasih bonus selimut motor Kemudian jaket ya Tapi pada video sebelumnya itu untuk jaketnya kan kebetulan belum selesai Karena masih dalam tahap produksi Dan pada hari ini jaketnya itu sudah selesai Jadi saya ingin menunjukkan Mana jaket limited edition yang akan diberikan kepada pembeli ZX25R ini Oke Nah ini jaketnya sekarang sudah ada disini Mari kita lihat Nah ya Jadi untuk pembelian ini ya ZX25R ya Yang dapat tambahan jaket sukajan Nah jaket ini limited edition sob Jadi Green Tech tidak produksi banyak Hanya sedikit Dan untuk konsumen yang berminat ingin beli jaket ini juga bisa Dibanderol dengan harga 550 ribu rupiah 550 ribu rupiah Nah oke ini dia tampilan depannya Nanti akan saya coba Jadi untuk gambar dan tulisan ini semuanya full bordir sob Ya full bordir semua ini Dan di belakangnya ini ada gambar Apa ya Dragon atau naga ya Nah ini Adalah jaket limited edition Oke saya coba pakai Nah oke ini dia sob Jadi untuk seluruh sobat dimanapun berada Kalau beli ZX25R Di Kawasaki Green Tech Baik itu yang tipe standar ABS Atau ZX25RR Langsung mendapatkan jaket limited edition Dari Kawasaki Green Tech ini sob Tapi itu selama persediaan masih ada Karena sifatnya limited atau terbatas ya sob ya Nanti makanya buruan Jangan sampai udah habis nanti baru beli Wah udah gak dapet lagi jaketnya gitu ya Dan untuk sobat mana tau ada yang tertarik Dengan jaket ini ya Full bordir ini Semuanya untuk gambar dan tulisannya itu full bordir Untuk bahan ininya jaketnya sob satin ya sob ya Sob satin Nah ini dia Nah jadi langsung aja yang berminat ingin beli ZX25R Atau jaket ini bisa menghubungi kita di nomor kontak Yang kita tampilkan di layar dan di description Untuk size yang size XXL itu Langsung sudah terjual Langsung sudah habis di hari pertama ini Jadi yang masih tersedia itu size-nya ML dan XL Makanya kalau sudah ada rencana Jangan ditunda-tunda Takut keburu habis ntar size-nya juga Oke itu sekilas info aja ya sob ya Mengenai jaket khusus dari Kawasaki Green Tech Ini keren banget sob Yang saya pakai size M Full tinggi badan saya 171 Dan berat badan saya 68 kg Saya pakai yang size M Oke sob mungkin itu aja Untuk pembukaan Langsung aja Yang mau kita bahas pada video kali ini Adalah W175KV Oke jadi warna yang pertama itu tersedia untuk W175KV warna putih sob Ya kalau kita lihat disini aslinya itu seperti putih susu ya Jadi sedikit agak Bukan putih cerah gitu ya sob ya Sedikit agak gelap gitu putihnya Oke ini dia warna putih Yang terbaru Yang untuk warna yang tersedia Warna yang tersedia di tahun 2023 Itu kombinasi warna hitam ya sob ya Putih dan hitam Jadi kalau kita lihat di bagian belakang Sportboard belakangnya ini full berwarna hitam Gak ada stiker atau apa-apa Karena disini cukup banyak pemakan tempat itu untuk lampu stop dan lampu sinnya Kemudian untuk cover di bawah jok Di bawah jok ini kiri dan kanan Ini ada cover berwarna hitam juga sob Dikombinasikan dengan striping Atau dekal Bertuliskan W175KV Jadi ini stiker ya sob ya Untuk tulisan dan logo ini Untuk covernya sendiri itu berwarna hitam Next untuk tanky nya ini full berwarna putih Dikombinasikan dengan logo W series disini Masih seperti yang sebelumnya juga Dan sudah dilengkapi tank pad juga pastinya Untuk yang W175KV ini Dan disini ada Apa ya Stiker lah Stiker Dengan desain warna Perpadu warna hitam dan putih Oke itu di bagian tanky Next kita lihat di bagian depan Kemudian untuk headlamp cover Di bagian belakangnya ini berwarna hitam sob Sementara ringnya berwarna silver ya Oke kemudian untuk front fender Atau spotboard depannya Yang terbuat dari bahan kaleng Ya dari bahan kaleng ini full berwarna putih Gak ada Gak ada grafis apa-apa Untuk bagian spotboard depannya Atau front fender nya Oke jadi itu tampilan Keseluruhan dari W175KV Model year 2023 Jadi untuk spesifikasinya Masih belum ada perubahan Mungkin nanti sekilas akan kita ulang lagi spesifikasinya Dan nanti saya juga akan menyampaikan Harga terbarunya ya sob ya pastinya Oke jadi ini adalah varian warna Yang pertama Sementara di model year 2023 ini Tersedia dalam dua pilihan warna Warna yang kedua ini adalah Warna abu-abu sob Oke kita langsung geser aja disini Supaya gak lama-lama ya Warna abu-abu ini juga Dikombinasikan dengan warna hitam Untuk keseluruhan bodinya Kita lihat dari spotboard belakang Ini full berwarna hitam Sama juga dengan yang putih tadi Kemudian di bagian cover Cover ini cover penutup aki ya sob ya Cover bagian kiri dan kanan di bawah jok posisinya Ini juga full berwarna hitam Hitam metalik Dikombinasikan dengan tulisan 175KV Ini menggunakan stiker atau dekal ya Oke itu untuk bagian cover kiri dan kanan Kemudian kita lihat disini Untuk tanky nya juga full berwarna abu-abu Dikombinasikan dengan logo W series juga Kemudian ada desain grafis Berwarna hitam putih Kemudian tank pad juga Sama ya seperti yang putih tadi Next kita lihat di bagian tampilan depannya Disini menggunakan visor berwarna abu-abu juga Kemudian untuk lampunya Headlamp covernya Di bagian belakang ini berwarna hitam metalik Ringnya silver dan Kemudian untuk front pendernya juga Berwarna abu-abu Polos aja gitu sob Ya jadi inilah dia Dua varian warna W175KV model R2023 Jadi untuk seluruh sobat yang berencana Ingin membeli motor klasik Bisa langsung menghubungi kita Di nomor kontak yang kita tampilkan Di layar dan di description Untuk harga terbaru W175KV ini dibanderol dengan harga Rp38.800.000 Rp38.800.000 OTR Riau Dan untuk harga ini Biasanya berbeda-beda Di tiap-tiap kota tergantung Kebijakan dealer masing-masing Oke Kemudian Saya ulang-ulang lagi Saya sampaikan sedikit lagi Mengenai spesifikasinya ya sob ya Untuk spesifikasinya Mesin menggunakan Mesin 177cc Empat tak single silinder Dapat menghasilkan tenaga Sampai 13 PS pada 7500 RPM Oke Kemudian transmisinya Menggunakan transmisi 5 percepatan Kapasitas tanki dapat menampung Bahan bakar sampai 14 liter Nah untuk kapasitas tankinya Lumayan banyak ya sob ya 14 liter Kemudian untuk tingginya Nah ini tingginya juga Enggak tinggi-tinggi banget sob Kemudian untuk bobotnya Kawasaki W175KV ini Beratnya sekitar 126 kg Menggunakan roda belakang Berukuran ring 17 Roda depan ring 17 Dan untuk pengereman Pengereman depan Menggunakan pengereman cakram Sementara Pengereman belakang ini Menggunakan pengereman drum Atau tromol ya sob ya Oke kemudian W175KV ini juga Supply bahan bakarnya Masih menggunakan karburator Nah itu memang benar-benar Klasik banget Kemudian untuk speedometer Disini kita lihat Full analog ya sob ya Jadi yang ada disini Hanya odo Kemudian Indikator netral Indikator scene Kiri kanan Kemudian Apa namanya Speedmeternya Oke kemudian kita lihat Untuk lampu-lampunya Penerangannya Mulai dari lampu utama Lampu scene Dan lampu stop itu Semua masih menggunakan bohlam Jadi W175KV ini Memang benar-benar Klasik banget sob Nah sementara Untuk Starting systemnya Ini menggunakan Electric starter aja sob Untuk kickstarternya Memang sudah tidak tersedia Untuk W175KV ini Oke mungkin Itu aja informasi Yang kita sampaikan Pada video kali ini Jadi untuk seluruh sobat Dimanapun berada Yang ingin memiliki Kawasaki W175KV Bisa menghubungi kita Di nomor kontak Yang kita tampilkan Di layar dan di description Mungkin itu aja Untuk seluruh sobat Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa subscribe Channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat Untuk mengupdate berita-berita Seperti otomotif Dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video-video berikutnya 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 Terima kasih.